The hottest issues on the hottest celebrity. Hingga kini, polisi masih menyelidiki kasus terbakarnya mobil via Valen yang diduga sengaja dilakukan oleh seseorang yang tidak dikenal. Moving on to another story. Kabar kurang menyenangkan tengah menerpa rumah tangga pedanggut Dewi Persik. DP konon menggugat cerai suaminya Angga Wijaya karena dinilai tidak mampu menafkahinya secara materi. Angga pun buka suara dan memohon DP untuk mempertahankan pernikahan mereka. Hidupan rumah tangga memang laksana roda yang berputar. Kadang mengalami masa-masa bahagia dan tidak jarang menghadapi masa sedih. Dikala derita menghadang, di saat inilah kekuatan cinta kita teruji oleh waktu dan keadaan. Namun bagaimanapun juga, jodoh, maut, dan rezeki memang sudah digariskan yang maha kuasa. Selanjutnya konflik panas keluarga antara Aurel dan Chris Dayanti membuat Ashanti buka suara. Sesaat lagi, sempat menelan pil pahit gagal menikah dengan Zumi Zola. Ayu Dewi kemudian menemukan cintanya kembali pada sosok Regi Datau. Zumi Zola tentunya hanya serpihan kecil masa lalu yang kini hanya tinggal kenangan bagi Ayu. Bersama Regi dan keluarga kecilnya, Ayu Dewi tentunya berharap kehidupan rumah tangga yang langgeng hingga maut memisahkan. Next story is about perseteruan ibu dan anak yang semoga segera menemukan titik temu dan berakhir dengan damai. Karena tidak ingin berlarut-larut, Ashanti, ibu sambung Aurel dan Azriel berinisiatif untuk mengatur pertemuan empat mata antara Chris Dayanti dan anak-anaknya. Ashanti yang selama ini bungkam akhirnya buka suara tentang konflik keluarga ini. A Mother's Love is a Endless Ya, kasih sayang ibu sepanjang masa. Cinta ibu adalah yang paling menenangkan. Ia tak banyak wujud dan meneduhkan seperti oase di padang nan gersang. Selanjutnya Jessica Iskandar menangis. Dia tengah penderitaan penyakitnya lantaran teringat sang anak. Sesaat lagi hanya di Isalem. Demikian tadi ragam kisah selebriti yang terangkum dalam Isalem. Berikan komentar terkait berita inspiring dan informatif di Instagram isalem underscore ainestv dengan hashtag isalem hari ini. Kita akan kembali besok di jam yang sama hanya di Ainews. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Indah Stiani. Let's go yang isalem. Bye! Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya.